Minat masyarakat untuk memiliki rumah tinggal yang layak untuk diri sendiri dan keluarga semakin besar. Ini ditunjukkan dengan adanya antusias masyarakat dalam memanfaatkan program kredit pemilikan rumah atau KBR. Maraknya minat masyarakat Indonesia dalam memperoleh ternyata ditanggapi positif oleh pemerintah. Dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyelenggarakan program KPR bersubsidi atau Fasilitas Likwiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Dan KPR FLPP ditunjukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ke bawah dan pelaku usaha UMKM. Adanya program KPR ini tentunya membantu masyarakat untuk memiliki rumah, khususnya bagi yang belum memiliki rumah dan memiliki pendapatan terbatas. Dengan bunga ringan 5% per tahun selama masa pinjaman dan subsidi bantuan uang muka atau SBUM sebesar 4 juta rupiah untuk pembelian rumah tapak. Bank Kaltim Tara sebagai bank penyalur KPR FLPP yang ditunjuk langsung oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di mana tahun 2020 ini, Bank Kaltim Tara memiliki kuota penyaluran KPR FLPP sebanyak 1.300 unit rumah untuk jangkauan Bank Kaltim Tara wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bank Kaltim Tara Kantor Cabang Tanjur Redep sebagai bank penyalur KPR FLPP telah bekerjasama dengan beberapa developer yang ada di Kabupaten Brau. Dan terbagi di berbagai lokasi seperti di Kecamatan Sambalium dan Kecamatan Gunung Tabur. Keberadaan perumahan ini sesuai dengan pangsa pasar dan fasilitas yang ditawarkan oleh pengembang. Dengan syarat dan ketentuan yang mudah, ditawarkan oleh Bank Kaltim Tara Kantor Cabang Tanjur Redep menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin mengajukan kredit pemilikan rumah FLPP. Dengan mengunjungi kantor cabang maupun kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Brau. Calon debitur KPR FLPP dapat langsung datang ke kantor terdekat Bank Kaltim Tara untuk mendapatkan informasi tentang kredit perumahan lengkap dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Dan mendapatkan informasi terkait developer atau pengembang perumahan yang telah bekerjasama dengan Bank Kaltim Tara. Masyarakat dapat melakukan survei perumahan yang diinginkan sesuai dengan lokasi dan tipe rumah yang diinginkan. Dan selanjutnya mengunjungi galeri marketing developer yang bekerjasama dengan Bank Kaltim Tara. Calon debitur selanjutnya mendapatkan informasi pada galeri marketing developer tentang tipe rumah KPR FLPP yang ditawarkan melalui wawancara dan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Di antaranya adalah Calon debitur KPR FLPP diwajibkan mengisi data diri pada aplikasi Sikasep yang dapat didownload di Playstore. Fitur utama Sikasep seperti lokasi rumah idaman, perumahan sekitar rumah idaman, pilihan bank KPR FLPP, dan cek status pengajuan KPR FLPP. Setelah semua persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi oleh calon debitur, Dan calon debitur berhak mendapatkan KPR FLPP dengan melakukan akad kredit sebelum serah terima rumah oleh developer. Kemudahan dalam kepemilikan sebuah hunian yang layak dan sesuai dengan impian Anda saat ini dapat Anda wujudkan dengan kredit pemilikan rumah FLPP. Segera kunjungi kantor layanan terdekat kami dan segera miliki hunian impian Anda.